Lanteng memang gak boleh ke terusnya Gitu, dan gue Gue, tanpa istri gue, tanpa kenal Lesti Tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya Begitu juga sebaliknya tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk Mencapai itu, tidak mampu untuk Suami difitnah di momen anniversary sungguh tak mengenakan Sehingga Lesti tentunya turun tangan guys Libas para Markona dibantu oleh Adiska yang ikut memuatkan Keberadaan eksistensi Rizky Bilar Tentu hal tersebut menguat Akhirnya membuat terbuka Markona-Markona yang tersesat atau auto ngakir mereka Ya, termasuk juga yang menyebutkan bahwa Bilar tergantung sama istrinya Tapi Lesti pun menepis hal tersebut guys Ya, tidak ada ceritanya yang namanya Rizky Bilar tergantung pada Lesti Income dari Lesti saja, Lesti entertainment itu tembus ratusan miliar guys Wow, pencapaian yang sangat luar biasa dan fantastis bukan? Dan tentu kata Lesti ya sangat diperhatikan Tak mungkin dia punya atas service dan lain-lain Kalau nggak ada BILAR Bahwa valuasi Leicester entertainment itu udah ratusan miliar Wow, serius? Padahal bentuknya baru 6 bulan Apa-apa valuasi Leicester-nya? Dari pendapatan income saat itu Income yang kita saat itu banyak, lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor Nah, dibeli lah gue beberapa persen Sampai? Beberapa persen aja ya Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun ya hidup gue sebenarnya Tapi kan nggak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja lah Nggak, gue kan Gimana atau kubukkah mata hati dan mata batin kalian Mendengar penjelasan lukas jelas Dan si bini Lesti sendiri langsung nyeletuk Membenarkan hal tersebut Ya, hal tersebut tentunya merupakan kebanggaan Lesti pada suaminya Sampai Lesti tuh lihat pandangan mereka berdua Aku sayang itu Lesti dan sesayang itu Kak Rizky bilang pandang Lesti Dan hal itu bukan cuma omongan Tetapi dari perlakuan Mereka satu sama lain sayang menyayangi Dan selama perjalanannya dengan Rizky bilang Lesti tidak ada wajah tertekan Tetapi kalau kalian para markona tertekan Dan iyalah guys, melihat kebahagiaan orang lain pastinya Yang namanya syaitonologi tidak akan pernah bahagia Marilah kita berpositif thinking dan menuakan yang terbaik Agar hari-hari kalian juga selalu baik tentunya guys Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuluan mereka berdua Yang show selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke, terus saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Sub indo by broth3rmax